Taipa Medical University merupakan salah satu institusi pendidikan kesehatan terbaik di dunia. Taipa Medical University atau TMU merupakan universitas terbaik kedua di Taiwan, serta berada di peringkat ke-101 di dunia di bidang kedokteran, dan berada di peringkat ke-47 di Asia berdasarkan QS World Ranking. TMU memiliki mahasiswa internasional sebanyak 500 orang, 27 di antaranya merupakan pelajar Indonesia yang berasal dari berbagai universitas ternama. Taipa Medical University offers a variety of learning environments. And also, most of the courses in the master program and PhD programs are taught in English. So you can see we have many professional faculty members in these programs, and they are highly interested in teaching and research. So we welcome many international students, especially from Indonesia, to join us to learn professional fields. Mahasiswa Indonesia di TMU sangat aktif melakukan research, baik clinical research maupun community research. Untuk clinical research, TMU menyediakan berbagai macam fasilitas, seperti animal center, cell cancer room, dan beberapa wet lab dengan fasilitas dan peralatan berstandar internasional. Dengan fasilitas ini dan beratuan penuh dari para profesor, kami sebagai mahasiswa dapat melakukan penelitian secara mandiri. Selain itu, beberapa college di TMU menyediakan fasilitas kepada mahasiswa untuk melakukan observasi, praktik klinik secara langsung di rumah sakit apeliasi TMU. Untuk mendukung pembelajaran dan penelitian kami, TMU juga memfasilitasi kami dengan perpustakaan, dengan kemudahan akses jurnal, buku teks, dan database. We have a lot of different research team to identify what kind of mechanism which can cause liver fibrosis, liver fibrosis, using animal model, cover with the clinical evidence. We publish a lot of good paper, and receive a lot of funding. And also, we integrate a lot of clinical doctors to work, and collect a lot of data base derived from the hospital, from patients. So, that's a very good opportunity for Indonesia students to come and study this project. The most encouraging thing is that the school encourages the PI to do study, and the medical doctor will cooperate with the PI. So, we can get more valuable data, which not only limit on basic research, but can apply to clinical in the future. Okay, that's the main advantage of research in TMU, and it's much more freedom. Yang menarik dari TMU ini, TMU memiliki 142 sister school yang tersebar di seluruh dunia, seperti di benua Eropa, Amerika, Australia, dan sebagian lainnya berada di Asia, seperti Jepang, Korea, dan Indonesia. Dengan adanya sister school ini, TMU sering mengadakan kerjasama di bidang akademik, misalnya seperti Joint Research Program, Student Exchange, maupun Konferensi Internasional. Selain itu, TMU juga sering mengadakan kegiatan internasional di beberapa negara untuk memberikan bantuan kesehatan secara gratis, misalnya di Republik South Tomei, Swaziland, maupun Marshall Island. Terima kasih. We offer very active scholarships for international students, such as we offer A- plus scholarships for our PhD students, which are around $835 USD plus tuition waiver. In addition to that, we also offer outstanding scholarship for our outstanding graduate students. And also we have lots of students who got an Indonesia government scholarship, like 50 scholarships. Besides that, we also give the extra scholarship for these persons. Besides free Chinese course and tutor program, we also offer very good facilities for our international students, such as Playaloon. And we also offer various cultural activities for our international students, such as the International Festival, Chinese competition, Cultural Line, and we also have an international student association who can give very good support for our traditional students. Mahasiswa Indonesia tidak hanya berkutat dalam hal akademik ataupun research, tapi juga aktif dalam kegiatan organisasi, baik internal maupun eksternal. International Food Festival adalah salah satu acara di mana kita dapat memperkenalkan makanan Indonesia. Selain itu, International Student Association juga rutin mengadakan Cultural Line yang diikuti oleh seluruh mahasiswa Indonesia. Mahasiswa Indonesia bergabung dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia dan Forum Mahasiswa Muslim Indonesia Taiwan. Dan saat ini, untuk kedua kalinya, Presiden Forum Mahasiswa Muslim Indonesia Taiwan berasal dari DMU. Bincang Indonesia bersama Iko Santosa adalah salah satu acara besar yang pernah dilaksanakan oleh mahasiswa Indonesia di DMU. DMU merupakan tempat yang aman dan nyaman untuk mendalami bidang kesehatan dan kedokteran. DMU memiliki kemudahan akses serta peralatan penelitian perstandarkan internasional sehingga kami, mahasiswa Indonesia, dapat melakukan serta mengembangkan penelitian perstandarkan internasional yang dapat kami terapkan di Indonesia. Itulah mengapa Anda harus memilih Taipei Medical University. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!